Tapi waktu itu belum membuat saya terpikir untuk jadi copywriter. Sebenarnya intinya, inti nulis, kenapa kok bisa nulis itu kan satu, harus ada isi yang mau diomongin. Yang kedua, dia bisa mengekspresikannya. Saya ada lomba nulis, saya gak pernah punya pengalaman nulis sebenarnya. Belum pernah ikut lomba juga, lomba. Ternyata masuk tiga besar. Ngalahin yang sudah senior-senior. Di situ saya kaget lah, orang pemula banget gitu kan. Terus kemudian juri yang kemudian jadi mentor saya, namanya Mas Ginteguh itu menyemangatnya saya ikut lagi. Dan bener, saya ikut lomba nulis lagi. Mentor saya gak lolos, saya malah jadi finalis. Mas Bonen bisa ketemu, saya adalah seorang copywriter. Dan saya memilih di sini. Kok bisa ketemu gitu? Harus dites tadi itu. Jadi kalau saya kan gak cuma eksplor, nyoba nulis, nyoba ini. Tapi dikompetisikan gitu. Paling pertama itu, di validasi. Dikompetisikan, di validasi. Validasi. Validasi ya dengan cara? Macam-macam. Misalnya kalau nulis, bener gak banyak yang baca? Suka gak sama yang baca gitu? Kamu ngerasa penasaran, jago masak? Enggak. Coba deh, masak, tes ke teman-teman gitu. Jadi di validasi. Oke, teman-teman. Mas Bundan ini adalah salah satu penulis buku atau penulis buku saya atau gimana sebutannya, mas? Tim penulis buku. Tim penulis gitu kali. Tim penulis, ya. Oke. Tim penulis buku saya yang judulnya 360. Branding 360. Branding 360 World Book. Saya saja yang punya hampir wajah. Jadi saya yang ngasih nama itu, Branding 360. Oh, yang ngasih nama judul buku saya tentang mas Bundan. Betul, ya konsep awalnya terus dilanjutkan sama mas Hari Adi. Oke. Nah yang menarik ya, yang menarik buat saya adalah hari ini Alhamdulillah saya bersyukur banget. Buku itu tembus 5.000 eksemplar. Wah, ayo penonton bayarannya. Itu satu, saya bersyukur sekali. Yang kedua adalah banyak ujian yang masuk, banyak, apa namanya, banyak testimoni yang cukup menarik yang masuk ke saya. Salah satunya adalah karena penyampaian yang lebih gampang dipahami. Dengan analogi-analogi dan metafora-metafora. Nah, tidak lepas dari peran mas Bundan. Gue benar, bagian mas. Tidak lepas dari peran mas Bundan. Di dalam penulisan buku itu, saya sambil cerita sedikit ya. Mas Bundan, waktu itu ngajak saya bikin buku. Sudah mau menunjukkan buku saya. Tapi kan biasa, nggak punya waktu. Yang sana nggak punya waktu, yang sini lebih lunda. Pas. Nah, terus kan saya bilang itu, mas, aku punya e-course. Dari e-course ini tolong buatkan buku. Gitu kan ya. Nah, mas Bundan itulah yang mengolah dari bahasa, apa ya, bahasa verbal ya. Bahasa verbal menjadi bahasa tulisan yang nyaman banget untuk dibaca orang. Ditambahkan analogi, metafora, kata-kata yang lebih wow lah buat saya. Lebih gampang dipahami. Lebih gampang dipahami, men-translate itu semua. Thank you mas Bundan yang udah memberikan kemudahan buat saya dan buat teman-teman untuk memahami ilmu brand. Itu juga kehormatan buat saya bisa menuliskan bukunya mas Dodi. Jadi terima kasih juga buat teman-teman yang bantu menulis. Oke, thank you mas Bundan. Mas Bundan, mas Bundan gue nanti kan jadi copywriter gitu ya, secara profesi ya. Secara paling lama itu. Paling lama profesinya copywriter. Tulisan mas Bundan saya menarik, saya suka secara gaya mas Bundan menulis, nggak lebay gitu ya. Betul, betul. Nah, teman-teman kalau pengen tahu mas Bundan, Instagramnya apa mas? Pak Bundan Satria. Pak Bundan Satria. Tulisan beliau itu sebagai seorang copywriter nggak lebay, enak dibaca, enak dipahami, tapi terus kok jadi pengen beli. Karena ada gaya-gaya bahasa yang lebay. Dan kalau saya pribadi, sebagai audiens, saya nggak nancep dengan gaya bahasa begitu. Betul, oke. Saya lebih suka gaya mas Bundan. Nah, mas Bundan. Mas Bundan, perjalanan menjadi seorang copywriter, itu gimana? Apakah lahir atau jadi copywriter atau gimana mas Bundan? Kayaknya iya. Nggak, jadi saya beruntung punya kakak itu waktu saya masih kecil mungkin SD itu, dia sudah kuliah. Dan kuliahnya dikomunikasi, periklanan, broadcasting gitu. Jadi saya waktu kecil itu sudah sering lihat kakak saya itu mainan kamera, istilah-istilah advertising. Kamera itu pengen zoom in, zoom out, gitu. Saya sudah baca itu waktu SD itu, karena penasaran aja gitu. Jadi kemudian, tapi waktu itu belum membuat saya terpikir untuk jadi copywriter. Saya habis itu cuma senang baca. Senang baca, karena senang baca, kemudian otomatis pasti senang nulis. Karena pasti di sini penuh kan, jadi penuh nulis. Jadi kalau orang senang baca, emang senang nulis gitu? Yes. Kemungkinan besar ya? Kemungkinan besar. Berarti sama gitu. Saya jadi nilai gitu. Iya. Saya menjadi suka menulis, karena awalnya karena hobi baca muncul duluan. Betul. Oh, oke. Baru tahu saya. Iya, pasti kita kan makan kan. Ibaratnya makan pasti ada yang harus dibuang. Buangnya dengan nulis itu tadi. Buangnya dengan tulisan. Berarti kalau, saya sampai potong ya, Mas. Berarti kalau teman-teman ini ingin bisa nulis, banyak yang membaca? Banyak baca. Oke, kalau... Banyak baca yang bagus. Banyak baca yang bagus. Oke, berarti kalau artinya pas mau nulis itu kesusahan, berarti kurang baca dia? Kurang baca. Di kepalanya nggak ada. Oh, oke. Kalau konteks copywriter nggak harus baca buku. Bisa baca market, bisa baca perilaku pasar, gitu ya. Tapi kalau baca buku, itu adalah gini. Sebenarnya intinya, inti nulis. Kenapa kalau bisa nulis itu kan, satu, harus ada isi yang mau diomongin. Iya. Yang kedua, dia bisa mengekspresikannya. Ada yang mau diomongin, sama bisa mengekspresikan. Betul. Jadi, kebanyakan orang nggak bisa nulis kenapa. Satu, bisa nulis karena memang di sini nggak ada isinya. Kalau nggak ada isinya, harus diisi. Entah dengan baca buku, nonton film, melihat keresahan di masyarakat, gitu. Yang kedua adalah kemampuan mengekspresikannya. Nah, sebentar. Jangan jauh dulu. Ini menarik, ini. Cara mengekspresikan. Nah, caranya gimana setelah ini. Kita lanjut ke pengamian, Mas. Gue dan dulu, saya potong dulu. Siap, siap. Biar-biar teman-teman nonton sampai akhir ini, Mas. Silahkan, Mas Madan. Copywriter ya? Kemarin copywriter. Jadi, itu gara-gara... Mungkin kalau iklan pertama itu malah... Saya waktu itu jadi penyiar. Jadi penyiar? Ya, tahun 2013. Dari 2012 sampai 2015. Itu jadi penyiar? Jadi penyiar. Penyiar radio? Penyiar radio. Dan itu di situ tugas pertama saya. Jadi, penyiar zaman saya itu udah nggak kayak dulu. Penyiar zaman dulu itu kok real rockstar. Hanya siaran operator udah ada sendiri. Yang bikin iklan udah ada sendiri. Kemana-mana pasti ada fans. Oke, itu sebelum eranya, Mas Bundan? Iya, sebelum era saya. Era saya kan sudah nggak kayak gitu. Jadi penyiar itu ya harus operating sendiri. Ganti-ganti lagu sendiri. Bikin iklan sendiri. Nah, suatu hari saya disuruh... Dito Kasir untuk bikin skrip iklan ucapan tahun baru. Punya satu brand? Punya radio itu? Punya radio itu. Layanan masyarakat gitu lah. PSE. Ya, PSE. Terus, ya... Bagi saya itu biasa. Karena memang saya... Tapi ternyata bagi yang baca, bagi klien, bagi atasan saya itu ini sangat kreatif. Karena konsepnya padahal sebenarnya konsepnya sederhana. Jadi cuman ada suara sirine polisi. Peributan, peributan gitu. Terus, kan panik nih. Terus ternyata, kami mau mengucapkan selamat tahun baru ini, ini, ini. Cuman gitu doang. Jadi, salah satu tips bikin konten adalah kita nabrakin konsep-konsep. Ini konsep tilang polisi, razia polisi ditabrakkan dengan ucapan selamat ulang tahun atau apapun itu. Dan itu, bagi saya itu kan biasa. Karena saya udah biasa tuh mikirnya gitu. Tapi bagi yang baca, uh, ini kreatif nih akhirnya. Oh, oke. Jadi Mas Bundan belum tau kalau keren gitu ya. Gak ngerti. Yang ngerti orang lain. Yang ngerti orang lain. Karena bagi saya itu cuman khayalan biasa, kan. Apalagi tahun 2012, 2011, 2012 itu kan saya juga join Staten Up Comedy Komunitas. Tuhan berapa, Mas? 2011-an. 2011. Berarti barengan pas itu tadi ya. Selain menjadi penyar, juga jadi... Penyar. Komunitas dulu, terus kemudian penyar. Nah, sebelum ikut komunitas ini sebenarnya ada lomba nulis. Saya baru ingat beritanya ini. Saya ada lomba nulis. Saya gak pernah punya pengalaman nulis sebenarnya. Belum pernah ikut lomba juga. Saya nulis, ada lomba, iseng aja lah. Karena waktu itu lagi pusing tugas. Akhir lah, saya ikut lomba. Ternyata masuk tiga besar. Ngalahin yang sudah senior-senior. Wow. Di situ saya kaget lah. Orang pemula banget gitu kan. Terus kemudian juri yang kemudian jadi mentor saya, namanya Mas Ginteguh itu, menyemangatnya saya ikut lagi. Dan bener, saya ikut lomba nulis lagi. Mentor saya gak lupa, saya malah jadi... Mas, apa yang memotivasi Mas Bundan untuk ikut lomba nulis? Ikut lomba nulis? Penasaran. 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 Karena itu disering baca gitu kan. Kemudiannya pengen nulis kan. Pengen uangin. Terus tiba-tiba ada lomba. Yaudah. Saya bukan orang yang kompetitif. Nah, ini suruh lomba yang lain pasti saya gak mau. Tapi kalau lomba nulis, oke deh coba. Oke. Sebenarnya bukan pengen menang ya? Bukan pengen menang. Mas, waktu itu yang ditulis apa Mas? Cerpen. Kalau yang di Magelang itu cerpen romance remaja gitu. Tapi kalau yang bisa ngalahin mentor saya itu tentang kehidupan ibu-ibu di desa gitu lah. Majalannya udah gak ada sayangnya. Berarti Mas Bunda masalah itu makin yakin ya? Makin yakin gitu. Kayaknya kok bisa ya? Kayaknya kok bisa ya? Terus ada, kemudian saya tahun 2015 akhir pemilu. Saya ingat pemilu 2000. Pemilu itu dari 14 atau 14 ya? 14. 14 ya, 2014 itu. Kan saya 2012 mulai jadi penyiar. Sampai 2014. Di 2014 saya pindah ke Jogja. Sebagai copywriter. Di cover support itu tadi. Oke. Iya. Apa yang mendasari Mas Bundan daftar sebagai penyiar waktu itu? Gabut. Gabut penasaran. Murni pada tahun itu saya cuma murni. Kalau kata Mas Dutita adalah masa-masa saya eksplor. Masa eksplorasi mencari. Masa eksplorasi mencari. Tapi eksplorasi ini adalah dengan lebih serius. Maksudnya kalau waktu kecil kan saya baca, nyari bahan. Sekarang coba deh tanding. Tanding dengan ikut lomba, tanding dengan apply pekerjaan. Kayak gitu. Aku suka ngomong, aku pernah jadi MC juga. Tapi bisa enggak ya kalau saya ini diterima jadi penyiar. Saya dulu juga Wadah masuk itu daftar jadi duta wisata juga. Berarti memang masa eksplorasi. Masa-masa itu eksplorasi. Tapi bukan sekedar menguji bidang apa. Tapi memvalidasi seberapa mampu aku dengan ikut kompetisi. Dengan ikut pola pekerjaan. Tujuannya adalah eksperimen. Aku mampu enggak ya di sini gitu ya? Oke. Dan setelah jadi penyiar, malah jadi penyiar, kemudian tertarik lagi malah karena nulis skripnya ya? Yes, nulis skrip. Oke. Terus setelah itu berhenti dari penyiar. Alasannya karena itu? Atau karena yang lain? Karena kalau sekarang terdengar sombong, tapi memang pada waktu itu kayak gitu. Pada waktu itu saya merasa I already on the top. Wush, mantap ya. Sombong ya. Kayak sombong ya. Saya merasa gini. I have to stop when, stop while you are on the top. Berhentilah saat kamu berada di puncak. Karena kalau udah di puncak kan pasiennya tinggal turun. Iya. Nah jadi waktu itu, ya itu tadi ini mohon maaf tidak bermaksud sombong. Waktu itu saya merasa, mungkin dari kualitas teknis ke penyiaran, pasti banyak yang ngalahin yang senior-senior. Tapi kalau jumlah pendengar, itu enggak ada yang ngalahin. Kenapa gitu mas? Kenapa bisa begitu? Karena menurut saya, saya bisa membangun theater of mine. Lewat pilihan-pilihan kata yang disampaikan. Lewat pilihan kata. Lewat saya, agak triknya adalah, misalnya gini nih, SMS belum masuk. Karena software-nya error atau apa. Saya kan harus baca, oh thank you banget, SMS udah banyak masuk nih, gini, gini, gini. Baca, baca SMS saya sendiri tetap bacain. Jadi yang mendengar seolah-olah, oh ini kalau bulan yang siaran, banyak ramai nih gitu. Terus saya pakai namanya, nah ini akhirnya terbocorkan di sini. Jadi kalau artis itu kan selalu ada nama holik-holiknya, fansnya ada namanya kan. Nah, udah disebut gak ya? Nama panggung saya itu kan, Pattinson. Pattinson, Bondan Pattinson, alay banget. Tapi waktu itu saya terus membangun theater of mine adalah, terima kasih Pattinson family. Jadi saya, soalnya, jadi seolah-olah tuh, semua orang yang dengerin saat itu tuh, adalah fans saya gitu loh. Dan beneran sampai, yang datang langsung ke studio. Terus, ayo, banyakin lagi SMS-nya gini, sorry, sorry banget ya, yang baca SMS gak kebaca, karena banyak banget nih. Jadi saya membentuk persepsi bahwa, SMS-nya banyak, pendengarnya banyak, fans-nya banyak gitu. Dan beneran langsung. Dan itu natural aja gitu. Dan akhirnya, natural tuh artinya ya, sebenarnya, merumur-merumur biasa aja. Biasa aja. Gak tau caranya. Gak tau kalau itu trik atau apapun itu. Itu kayak, oh kayaknya gini, kayak cuman denger, misalnya denger radio, oh kok aku jadi membayangin penyiar ini begini ya. Mungkin caranya begini ya gitu. Jadi gak ada, waktu itu gak ada niat manipulasi sama sekali, cuman curious aja gitu. Curious terus, yaudah, berhenti, saya ber, dan sebenarnya, kalau jadi penyiar itu kan cukup, apalagi kalau, apa ya, cukup dikenal gitu kan. Saya pernah, waktu bersama teman stand-up comedy itu, road show, comedy, tour comedy, ke sebuah sekolah, ya agak peluasok gitu sih memang, itu, saya gak tampil, saya gak tampil, yang tampil adalah teman-teman saya, begitu masuk ke sekolah itu, teman-teman saya yang perform, itu, gak ada yang nyambut. Begitu saya lewat, murid-murid dari dalam kelas itu, itu pundang loh, itu pundang, sampai, ini udah gak keluar. Wah, kok bisa gitu? Gak ngerti, mungkin karena di area itu, memang banyak pendengar ya, masih di jaman radio gitu. Wah, di jaman radio, tapi gak kelihatan wajahnya. Iya, tapi tahu, jadi, saya kan punya, jadi stasiun saya itu, ngasih tahu, bakal ada, kunjung, bakal ada source stand-up comedy, sponsori oleh radio saya ini. Nah, somehow, oh iya, besok Bondan datang juga nih, gitu. Terus, itu udah kesebar tuh. Itu Bondan, itu Bondan. Sampai gak ketahuan mana yang namanya Bondan, segitu banyak. Ditunjuk. Oh, itu loh, itu loh, itu ya, oh ternyata itu ya Bondan. Lalu pada nengok-nengok gitu. Wah. Itu ternyata, terlihat tidak, ternyata saya gak nyaman. Jadi, kayaknya terkenal-terkenal banget, gak asik ya. Akhirnya saya, ke Jogja, itu sebenarnya saya, gak pengen terkenal gitu, mungkin dari, karena gak ada yang tahu kan kalau di Jogja. Oke, saya pengen mulai lagi. Duh, tadi gimana emang? Di Magelang itu. Oh, di Magelang. Di Magelang. Berarti asasi di Magelang. Asasi di Magelang. Kemudian dari Jogja itu menghindari popularitas itu tadi. Nah, kalau copywriting itu kan, gak kelihatan nih orangnya ya kan. Kita asik. Oh, oke. jadi saya gak harus berdrama dengan, jangan popularitas itu gitu, bisa dibalik layar. Menulis, tapi gak tahu siapa yang nulis. Nah, oke. Iya, 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 itu yang menyenangkan. Oke, akhirnya maka dipilihlah provasi copywriter itu. Oke, menarik. Sama-sama ngeluarin isi kepala, yang satu dikenal, yang satu gak, bisa jadi memang gak dikenal ya, karena hanya lewat tulisan aja. di cover support itu kan tugas saya memang copywriter, tapi juga seringnya bikin video-video lucu-lucu, video iklan gitu. Memang muka saya muncul, tapi kan gak ada nama saya, gak ada apa gitu. Jadi gak ada yang ngerti, oh itu bintang iklan, gak ada. Jadi, saya tenang-tenang aja, jadi masih bisa makan di burjuan, ngomong, gak ada yang tahu tuh, ah, tenang sekali, yang penting karena yang berbicara gitu. Wow, keren. Oh, alasan pindah ke copywriter karena itu ya? Iya, iya. Terus, setelah itu Mas Bondan, tahun berapa tuh berarti? 2015 copywriter. 2015 copywriter. Kemudian setelah mendalami copywriter? Copywriter, waktu itu saya di challenge sama mentor-mentor dan atasan saya, Mas Afrik, Mas Satya itu untuk megang beberapa unit. Ya, ada rumah warna, ada Inspirabu gitu. sama, seangkatan saya itu pasti banyak yang pindah-pindah unit gitu, ngetes sana, ngetes sini gitu ya. Kalau teman-teman saya pada berhasil jadi CEO ya. Oke, biasa angkatan ya? Iya, biasa angkatan. Kalau saya biasa-biasa saja. Jadi, begini apa Mas Bondan? Kalau waktu itu misinya pokoknya naikin penjualan gitu, terserah caranya. Jadi, Mas Satya waktu itu ngedidik saya itu supaya jangan stuck di spesialis copywriter gitu. Harus ngerti manajemen, harus ngerti team building, harus ngerti teknik-teknik yang lain. Oke, oke. Jadi ya, ya begitu. Oke, berarti berapa tahun? 8 tahun ya? 8 tahun. 8 tahun jadi copywriter. 8 tahun. Dan nyaman? Sangat, sangat nyaman. Dan hari ini memutuskan untuk jadi seorang copywriter? Iya. Lagi. Lagi. Sekarang profesional apa Mas Bondan? Saya ada beberapa bisnis ya. Kaos, Madu, terus... Tapi memang itu tadi kembali. Kalau ke core... Kita kan harus... Kalau bahasa manajemen, bahasa self-development, harus sesuai zona jenis kita. Tapi kalau bahasa... Apa ya? Bahasa tauh itu, Allah kan udah ngasih... Kemampuannya. Kemampuan kita. Nah, selama ini tuh saya selalu nolak. Wah, aku dikasih kemampuan ini, kayaknya aku gak pengen. Dikasih kemampuan ini, aku gak pengen. Dikasih ini, gak pengen. Sampai akhirnya saya baru setahun belakangan, oke deh, aku kayaknya memang bakatnya disini nih. Memang harus nulis, yaudah fokus penulis. Jadi selama ini saya bisa nulis, tapi gak mau dianggap penulis, gak mau hidup dari nulis, pengennya nyari yang lain, nyari yang lain, nyari yang lain, gitu. Sampai akhirnya, kepentok, kayaknya memang zona jenis saya, Allah kasih saya rejeki itu memang di penulis. Dinulis. Maka sekarang saya, fokusin lagi saya ada penerbit, namanya Gali Book, gitu tadi. Sekarang mau ngeluarin buku juga? Mengeluarkan buku, nah inilah momen-momen iklan. Tapi yang menarik Mas Bondan, waktu saya baca bukunya Mas Bondan, yang pertama itu warna, umu, pink. Umu, umu, eh pink, pink, pink. Yang pink yang judulnya apa itu? Laku Keras. Laku Keras. Saya waktu itu kena iklannya yang, goyang. Iya, yang Kapten Amerika. Kapten Amerika goyang, Kapten Amerika goyang, itu. Itu bagi saya, ngangguk banget, itu. Iya, itu iklan pas, CTR-nya tinggi banget, ya. Ya, tanya nih Pak Manajer. Tinggi, tinggi, tinggi. Karena stopping power-nya kuat banget, itu. Yes, dan menariknya adalah, ini saya buka di sini, yang bikin bukan saya. Oh iya? Tim kreatif. Artinya apa kreatifitas itu bisa ditularkan. Ditularkan ya. Asal tahu caranya. Asal tahu caranya. Oke. Itu. Iya. Terima kasih.